Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Cucu Evi Lusiani Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas tentang beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam proses merancang pabrik kimia Di tahap 1 ada tentang penentuan spesifikasi pabrik Nah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan spesifikasi dari pabrik itu Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menentukan spesifikasi pabrik, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu spesifikasi pabrik. Langsung saja Spesifikasi pabrik itu meliputi 3 hal Yang pertama ada kualitas produk, kapasitas produksi, serta sistem operasi dari pabrik Apakah pabrik beroperasi secara batch atau continue Kemudian 3 spesifikasi ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pasar kemampuan penyediaan modal serta kapasitas alat proses Dimana nantinya adanya spesifikasi pabrik ini diharapkan pabrik dapat beroperasi dengan baik dan dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi Artinya pabrik dapat menghasilkan produk dengan nilai jual yang tinggi tetapi biaya produksinya rendah sehingga dapat menghasilkan laba yang setinggi mungkin tetapi yang perlu diingat apapun laba yang diperoleh oleh pabrik tersebut yang diutamakan itu harus lebih ke keamanan atau safety karena safety is priority itu wajib ya Kemudian kita bahas satu persatu dari spesifikasi pabrik itu yang pertama adalah kualitas produk dimana kalau kita berbicara tentang produk produk itu biasanya terdiri dari beragam komponen ada komponen utama dan ada komponen pengotor biasanya yang disebut sebagai impurities selain itu produk yang dihasilkan oleh suatu pabrik itu harus berdasarkan kebutuhan pasar ya demand dari pasar itu bagaimana terhadap produk itu jangan sampai kita menghasilkan produk yang tidak diminta oleh pasar jadinya akan nanti takut akan mengalami kerugian oke kemudian produk itu biasanya akan dinilai dari kualitasnya kualitas biasanya dinilai berdasarkan tingkat kemurnian dari produk utama contohnya ini adalah beberapa produk ya yang biasanya mempunyai komponen utama dan impurities kita ambil contoh saja yang paling umum dan paling sering kita gunakan yaitu etanol nah ketika kita berbicara tentang etanol etanol 96% berarti disitu impuritiesnya adalah 4% apa impuritiesnya yang tidak lain adalah H2O atau air ketika kita membandingkan antara etanol 96% dengan etanol 70% mana yang lebih mahal ya tentunya adalah etanol yang 96% karena apa karena persen yang disebutkan itu merupakan komposisi dari komponen utamanya sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi komposisi komponen utama maka tingkat kemurniannya pun juga akan semakin tinggi contohnya ya tadi ketika kita menyebutkan etanol 96% dengan 70% maka yang lebih tinggi komposisi utamanya akan yang 96% artinya etanol yang 96% itu lebih murni dibandingkan etanol yang 70% itulah dari sisi kualitas produk untuk spesifikasi pabrik selanjutnya untuk poin yang kedua dari spesifikasi pabrik itu ada kapasitas produksi sebelum kita ke bagaimana cara penentuan kapasitas produksi kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari kapasitas produksi nah kapasitas produksi ini merupakan jumlah maksimum dari output yang diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu ini penting untuk kita pahami ya jadi kapasitas produksi itu basisnya adalah output atau produk yang dihasilkan terhadap satuan waktu jadi yang menjadi basis dari kapasitas produksi bukan raw material atau bahan bakunya tetapi yang menjadi titik berat dari kapasitas produksi disini adalah jumlah maksimum dari produk yang dihasilkan tiap satuan waktu salah satu contohnya misal saya memiliki pabrik etanol 96% kemudian saya menentukan kapasitas produksinya adalah 10.000 ton per tahun artinya kapasitas 10.000 ton per tahun itu adalah jumlah maksimum dari etanol yang mampu saya hasilkan yang mampu saya produksi dalam satu tahun pada kenyataannya secara realita mungkin satu tahun tidak mencapai 10.000 ton tetapi maksimumnya jumlah maksimum yang mampu dihasilkan dari pabrik itu adalah 10.000 ton per tahun tidak tercapainya 10.000 ton per tahun mungkin karena adanya shutdown atau karena adanya pemadaman listrik dan lain sebagainya kendala-kendala seperti itu itu maksudnya dari kapasitas produksi jumlah maksimum dari produk yang dihasilkan tiap satuan waktu oke jangan sampai keliru basis dari kapasitas produksi itu bukan raw material atau bahan baku tetapi yang dilihat adalah produk diingat dan dipahami ya oke sebelum kita menentukan berapa besar kapasitas produksi yang akan kita gunakan untuk pabrik yang akan kita bangun itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana perkembangan industri dari produk yang akan kita hasilkan perkembangan yang kita lihat apa saja yaitu perkembangan produksi produk kemudian perkembangan atau pertumbuhan dari pengadaan produk di sini bisa dalam bentuk ekspor dan impor kemudian pertumbuhan dari konsumsi produk dimana semua data perkembangan industri tersebut kita harus mengetahui dan didasarkan pada data dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir yang selanjutnya data-data tersebut akan kita gunakan sebagai data untuk memprediksi bagaimana peluang kapasitas produksi di tahun yang akan datang saat kita akan mendirikan pabrik seperti itu jadi dari sini kita bisa tahu bahwa dalam menentukan kapasitas produksi kita perlu beberapa data pendukung yang pertama kita harus mengetahui berapa besar data produksi data konsumsi data ekspor dan data impor selama lima tahun terakhir berikut ini adalah contoh dari data pendukung untuk menentukan kapasitas produksi baik itu untuk produksi data produksi data konsumsi data ekspor dan impor dari formaldehida di Indonesia disini untuk data produksi dan konsumsi data yang ada itu mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2013 kemudian untuk data ekspor dan impor dari formaldehida di Indonesia itu ada data dari tahun 2010 sampai tahun 2015 ini didasarkan pada sumber biropusat statistik pada tahun 2016 nah beberapa data pendukung tadi yaitu produksi konsumsi ekspor dan impor sumber datanya kita bisa peroleh dari mana saja yang pertama dari biropusat statistik atau BPS kalian bisa langsung mengunjungi website dan mencari produk yang akan kalian hasilkan langsung saja di search untuk produk yang kalian inginkan di website BPS dengan alamat website www.bps.go.id kemudian bisa juga kalian lihat di kementerian perindustrian dengan alamat website www.bps.go.id kemudian ada juga bisa mencari dari data kementerian perdagangan dengan alamat website www.bps.go.id atau kalau dari ketiganya ini tidak dapat ya data produksi konsumsi ekspor dan impor kalian bisa meminta data dari komunitas pengusaha dengan catatan data yang diperoleh dari komunitas pengusaha di sini adalah valid dan terpercaya bisa juga dari sumber lain yang terjamin kredibilitasnya seperti itu itu adalah beberapa sumber data yang bisa kita peroleh untuk mengetahui bagaimana perkembangan produksi konsumsi ekspor dan impor untuk produk yang kita inginkan selama 5 tahun terakhir untuk bagaimana cara menentukan kapasitas produksi dari data pendukung tersebut kita akan bahas di video selanjutnya oke silahkan dipahami terlebih dahulu kemudian semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oke sampai di sini untuk video kali ini silahkan dipahami untuk kualitas produk dan sekilas tentang kapasitas produksi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati